Pemirsa agronistik Buah salak identik dengan bentuknya yang mirip telur dan memiliki kulit seperti sisik ular yang kasar dan cukup tajam. Buah ini menjadi salah satu yang sangat disukai masyarakat Indonesia sehingga budidaya salak cukup mudah ditemui. Tanaman salak sendiri berupa palma yang berbentuk perdu, memiliki banyak duri serta bumbu sebagai rumpun yang kuat dan rapat. Saat kulit buah salak dikupas, di dalamnya terdapat sebanyak 2-3 bijik salak dengan daging berwarna keputihan hingga kuning krem yang tebal, dengan rasa manis, sepat maupun asam. Budidaya salak cocok dilakukan di Indonesia dikarenakan salak pondok memiliki syarat tumbuh yakni di daerah dengan iklim tropis. Untuk ketinggian daerah budidaya ideal diukur dari permukaan laut, budidaya salak baik dilakukan di ketinggian 400-700 meter di atas permukaan air laut. Dengan suhu udara optimum 20-30 derajat celcius, dan mendapat pancaran sinar matahari sebanyak 50-70%. Untuk struktur tanahnya sendiri membutuhkan tanah yang kaya akan zat organik, gembur, dan memiliki keasaman pH 5,5-6,5 di antaranya tanah lempung berpasir. Untuk nanam tanaman salak pondok ini, kita tanam dengan jarak 2x1,5. Jadi pertama kita membuat galuran memanjang seperti kita nanam cabai, ini kita buat galuran dengan jarak 2 meter. Jadi setiap galuran 2 meter, nanti kita tanam, dulu ini nanamnya itu malah diparitnya, jadi di bawah ini kita tanam dengan jarak 1,5. Setelah tumbuh, istilahnya tanaman salak itu tumbuh, gulutan itu kita pakai untuk nimbun. Jadi ini dulu nanamnya malah diparit, jadi setelah umur 2 tahun itu biasanya sudah mulai berbuah, yaitu sebelumnya biasanya kan umur setengah tahun, itu kita rawat, kita siangi, kita bersihkan kalau ada rumput-rumput atau bunga. Setelah itu, jadi setelah kita cangkok, umur 1 tahun, setengah tahun itu sudah bisa kita kembang biakan di tempat lain, dan juga itu sudah mulai muncul calon bunga. Calon bunga itu biasanya kalau sudah muncul calon bunga, ini kita lakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan kalau sudah muncul calon bunga, itu jumlah pelepah harus kita batasi. Jadi dalam satu pohon itu ada sekitar 7 sampai 8 pelepah, itu sekaligus untuk kalau pelepahnya bawahnya kita pangkas ini, supaya bunganya itu bisa berkembang untuk mekar dan juga nanti kita serbu. Karena memang untuk tanaman salak pondoh ini, kita nanam harus ada salak jantan dan betinanya. Dan ini kalau mau kita lihat, istilahnya kalau salak ini perbandingannya satu pohon jantan bisa untuk ngawini 50 betina. Jadi memang cukup efektif, bahkan ada 1 banding 100 kalau di daerah kita itu banyak tanaman salak. Mungkin kalau kita ngembangkan di daerah yang jauh dari perkebunan salak, mungkin 1 banding 50 itu sudah cukup. Untuk budidaya salak ini kita harus melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu adalah pembatasan jumlah pelepah dari pohon salak ini. Jadi setiap muncul calon bunga seperti ini, pelepah di bawahnya harus kita pangkas, supaya nanti bunganya ini bisa berkembang dan menjadi calon buah. Jadi seperti ini, setiap ada calon bunga, ini pelepah di bawahnya kita pangkas. Seperti ini, jadi supaya ini bunga bisa berkembang menjadi buah salak. Jadi seperti ini, ini biasanya kita pakai untuk pupuk. Jadi kita, budidaya kita sudah budidaya organik, jadi pupuknya dari sisa pemangkasan pelepah seperti ini ditambah pupuk kandang seperti ini. Jadi kita membuat komposnya langsung di lahan, karena kita memang di kelompok kita, budidayanya sudah budidaya organik. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini, termasuk tadi istilahnya kita juga harus membuang calon anak-anak seperti ini, karena kalau tidak kita buang nanti pohon salaknya akan penuh dengan anak-anak, jadi bunga ini tidak bisa berkembang. Mungkin seperti itu, jadi dalam satu pohon ini kita batasi 7 sampai 8 pelepah. Terima kasih telah menonton! Sekian liputan Agro News TV kali ini, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!